Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat diberikan eseki yang berlimpah dan barokah amin ya robbal amin di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat alat pengambil lumpur yang di dalam sumur bor ada permintaan dari viewer yang mau bikin atau ingin tahu seperti apa alat pengambil lumpur tersebut biasa saya sebut atau di tempat kami disebut jemblongan jadi pertama saya sampaikan bahwa alat ini sebenarnya tidak untuk dipakai secara umum dalam artian ini biasanya dipakai tukang jadi kalau teman-teman memakai tolong itu resiko ditanggung sendiri jadi memang harus berhati-hati resikonya adalah terjepit jadi karena kita tidak tahu sumurnya lubangnya karena tidak ikut ngebor biasanya lubang atau kedalaman kondisi di dalam sumur itu tidak tahu jadi untuk penggunaannya sebagai gambaran saja itu kan pakai tambang tali jadi waktu menurunkan itu bertahap diangkat turun sedikit diangkat turun sedikit bukan langsung turunkan itu takutnya ada lubang yang sempit atau apa ada gangguan batu atau apa jadi pakai tambang tadi turunkan pelahan diangkat lagi dikit turunkan terus bertahap begitu terus ketika sudah hampir sampai dasar jangan langsung di turunkan lagi dinaik turunkan pelan-pelan untuk mengambil lumpurnya segera diangkat jadi jangan langsung katakanlah nah walaupun itu empuk merasa empuk jangan langsung dimasukkan dipaksa itu resikonya nanti kita angkat terjepit atau lumpurnya tadi terlalu penuh jadi meluber ke samping atau membuat apa meluber itu membuat di sekitar lubang sumur menjadi sempit jadi tidak bisa diangkat jadi ini memang hanya apa tutorial bagi teman-teman yang tukang biasanya sudah tahu modelnya seperti ini tapi bagi teman-teman yang mau membuatnya silahkan cuman saya sampaikan itu alat ini harus hati-hati penggunaannya untuk bahannya itu biasanya saya cari di ini apa toko loak atau barang bekas karena untuk beli ukuran yang pendek itu kalau di toko beli baru itu biasanya tidak boleh jadi cukup panjangnya satu meter saja karena semakin panjang semakin bersiko karena lubang berarti biasanya tidak lurus jadi cari yang ukuran dua in saja tetapi yang agak tebal jadi berat itu saja yang kedua masalah penggunaannya itu ada klepnya itu yang ditanyakan seperti apa klepnya ini yang saya sampaikan di video ini mohon teman-teman untuk mengikuti sampai tuntas jangan diskip karena nanti mungkin tidak paham jadi mohon maaf juga yang ketiga karena kualitas audionya sangat berisik dan bising mohon maaf sekali karena memang memakai peralatan yang seadanya mudah-mudahan di kemudian hari saya diberikan rezeki untuk membeli peralatan audio atau video untuk merekam lebih bagus lagi jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat jika teman-teman suka silahkan subscribe like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman inilah yang disebut jemblongan kalau di tempat saya ini dulu penemuan ayah saya Pak Sam ini alat untuk mengambil lumpur ini biasanya kita connect sama pipa bor tapi kalau hanya untuk mengambil lumpur yang lunak kita ikat pakai tampar jadi kalau teman-teman mau bikin nanti ini pipa 2 ini kita potong di sini kasih petonezer yang dilengkung begini aja untuk mengikat yang penting dia harus ada di dalam petonezernya dilas di sebelah dalam dari pipa ini sepatutnya nyantol kalau masuk ke dalam sumur jadi petonezer nanti bisa dipelengkung di sini dilas tapi di bagian dalam yang atas ini sempit untuk mengikat tali ukuran pipanya cukup pakai 2 in karena kita asumsikan lubang-lubang bor itu sekitar 2 in bagian ujungnya kita potong serong supaya lancip untuk klepnya nanti saya bikinkan videonya tentang untuk membuat klepnya itu kita sendiri bikin dari pipa PPC ada karet di dalam ini panjangnya ini panjangnya hampir satu setengah meter kalau teman-teman bikin cukup satu meter aja yang penting pipanya agak tebal jadi agak berat jadi kalau terlalu ringan nanti tidak bisa masuk ke dalam lumpurnya alat ini sudah cukup banyak menghasilkan duit ini jadi kita bawa ini membersihkan lumpur dari sumur bor itu sudah sangat sering itu saya lihatkan secara keseluruhan bentuknya ini lubang tuh mengeluarkan kotoran nggak banyak ini malah sambungan ini dua pipa karena kita cuma tidak punya pipa pendek waktu itu tapi intinya cari agak tebal biar berat sebenarnya alat ini tidak saya rekomendasikan untuk digunakan sendiri ya kalau sebaiknya tukang ini karena resikonya Pak kalau kita tidak hati-hati ini bisa mancep atau nancep ke dalam sumur dan tidak bisa diambil itu fatal sekali jadi cara penggunaannya nanti saya sampaikan harus hati-hati ini cara penggunaannya karena kita tidak pernah atau tidak tahu lubang bornya yang di bagian dalam seperti apa ada batunya atau apa itu beresiko jadi sebenarnya memang ini alat untuk tukang tapi kalau teman-teman pingin tahu pingin buat nanti saya sampaikan cara menggunakannya yang benar seperti apa kita namakan jemblongan nggak tahu istilahnya apa tapi itu fungsinya pengambil lumpur yang ada klepnya jadi tabung pengambil lumpur ini kalau kita ngebor sering kita gunakan kalau sudah lumpurnya halus daripada naik turun pakai pipa bor itu cukup berat pakai ini pakai tampar atau tambang sudah sangat cepat atau untuk menguras sumur bor yang sudah siap mau dipasang pompa sampai rumpul yang halus akan terambil jadi malah persisnya masuk untuk didiamkan sebentar atau beberapa lama baru diangkat jadi endapan tuh betul-betul bersih yang di dalam sumur bor ini ukuran 2n standar saja ini cukupan nanti kalau untuk bikin sendiri teman-teman dari bambu untuk dudukan klepnya sudah saya buatkan nanti bikin klepnya seperti apa jadi cari potongan bambu yang tebal biasanya bagian bongkot kalau bahasa saya bagian yang dekat akar itu agak tebal diameternya nanti dikecilkan pakai pisau ya jadi bagian warnanya diperkecil kenapa pakai bongkot karena itu tebal ini sudah saya buatkan untuk model apa dudukan klepnya ini hampir 2n lebih jadi nanti kita kupas pakai pisau samping-sampingnya nanti cara membuat klepnya seperti apa nanti di belakang saya lanjutkan video videonya untuk bikin klepnya ini pakai bambu-bambu yang bagian ujung atau bagian bawah itu lebih tebal jadi diameter dalamnya usahakan yang lebih kecil jadi ketebalannya masih cukup kuat masuknya cukup nanti dipres saja jadi tidak ada apa dikunci atau apa tapi kalau mau aman bisa dipaku nanti bagian sini jadi bagian luar dari jembelongan tadi kita gergaji biasanya miring karena kita nggak punya por kita gergaji miring silang nanti dilubangin untuk memaku sepatembus kesini supaya nggak tak nggak lepas saja tapi biasanya pakai ini aja asal pres bikinnya sebelahnya dipasak pakai paku sudah cukup kuat ini adalah bagian yang saya maksud dipaku tadi jadi karena kita tidak punya por dulu ya kita silang atau segerai aja pakai gergaji besi disilang titik pertengahnya dipaku pakai paku beton tembus jadi untuk menahan ini pakai paku kecil saja tembus sedikit untuk menahan biar tidak lepas atau biasanya kita pasak di sampingnya jadi ini masih terlalu besar karena contoh aja harusnya ini bambunya lebih kecil lagi jadi nanti kita kupas atau kita kurangin pakai pisau bagian luar ini dan harus masuk dengan pres agak berat dipukul supaya masuk ke dalam jadi ini paku ini untuk menahan aja supaya ini tidak lepas saya sampaikan lagi alat ini saya tidak rekomendasi rekomendasikan ya untuk teman-teman sendiri sebenarnya karena memang untuk tukang karena ini punya resiko resikonya adalah kecepit ini tercepit di dalam lubang sumur karena apa yang saya tanganin itu bukan lubang bursa yang ngebur jadi banyak lubangnya itu berbatu atau lubangnya tidak bulat itu sangat beresiko jadi resikonya ini tercepit makanya kita buat ini juga halus saja tidak boleh ada hambatan jangan juga jangan terlalu panjang sebaiknya satu meter saja ini punya saya terlalu panjang itu beresiko karena lubang bursa itu kadang tidak lurus jadi sewaktu masuk dikeluarkan lagi tidak bisa ini resiko jadi teman-teman saran saya ini sebenarnya untuk tukang tapi kalau teman-teman mau pakai tidak masalah asal penggunaannya hati-hati masuknya itu pelan-pelan dan mengambil lumpurnya jangan sampai dalam-dalam begitu sudah dapat dasar dinaik turunkan sebentar diangkat karena kita tidak tahu kondisi dalam sumurnya ini sebenarnya terlalu panjang karena ada lubang sumur seperti yang sedikit berbelok jadi ini masuk bisa nanti keluar kecepit itu resiko udah berulang kali kita tapi Alhamdulillah bisa kita ambil kita atasi setelah itu kita pengalaman untuk menggunakannya dengan pelan-pelan menurunkannya pelan-pelan hati-hati terutama untuk bagian ini nanti kalau teman-teman bikin kan tidak perlu pakai pipa nih jadi ini potong lurus ini nanti dikasih betoneser atau besi bulat cuman ngelasnya di bagian dalam jangan di luar jadi biar ini tidak mengganggu kalau kita waktu tarik ke atas dibuat seperti huruf U ujinya lebih sempit di bagian ini untuk mengikat tali agak jauh juga tidak apa-apa tapi intinya ngelasnya ngelasnya ke pipa ini di bagian dalam jangan di bagian luarnya itu saja teman-teman alat ini sangat efektif untuk membersihkan lumpur terutama lumpur halus ketika pompa mau siap dipasang yang setelah pengeboran lumpur kasar pakai seperti ini juga tapi besar klepnya dari abadnya dari plat kali ini cukup platnya dari karet karena yang kita ambil adalah lumpur yang sangat halus bahkan kita handapkan dulu enggak langsung diangkat ini caranya begitu teman-teman nanti saya bikinkan untuk cara buat klepnya teman-teman kali ini saya jelaskan proses pembuatan klepnya ini tadi jemblongannya saya tinggal di pekerjaan ini saya bawa ke rumah untuk contoh bikin klepnya saja jadi pakai potongan bambu ini lima sentian aja sudah cukup dan diameter luar ini usahakan lebih besar dari diameter dalam pipa 2-in tadi jadi nanti kita kupas pakai pisau ini contoh saja untuk membuat klepnya cukup dari karet tapi karet ban dalam mobil misalkan ban dalam mobil truk atau apa itu lebih bagus tebal tapi lemas ya kan jadi kalau pakai karet biasa langsung gini teman-teman nanti biasanya nanti kalau kena beban tanah dia akan lecer gini ya nah ini kita kalin jadi ada platnya jadi bikin dulu ini karet ini sebesar diameter ini diameter yang sudah pas tadi dengan diameter bambu dan diameter dalam dari pipanya tadi kita bikin bulat seperti ini kaitu bikin ini plat atau pengaku ini bisa pakai seng atau bekasnya plat nomor mobil bisa ini saya pakai plastik bekas dari ini kapi kalau teman-teman kita akan melamir tembok ini murah aja kita potong tidak rugi ini jadi diberi lubang seperti ini tapi kita potong bagian sampingnya ini disain bagian sampingnya misalkan seperti ini sudah saya lubangin tujuannya apa jadi waktu ini nanti menutup begini ini menjadi beban pengaku supaya klep ini rapat dan kuat jadi kalau hanya tanpa ini hanya karet saja ini akan masuk nanti klepnya biasanya bocor jadi kena beban tanah tapi biar bocor waktu diangkat ke atas tidak dapat hasil misal contohkan seperti ini bikinnya ini nanti dipasang di sini di sini di atasnya dan ini disisain untuk area gerak dari klep ini tadi jadi bagian ini untuk space kita memaku ke bambunya ini bisa dibikin rata ini bisa bikin yang tidak rapi tadi jadi ini rata lebih bagus hampir berimpitan dengan karetnya kita pasang dulu bautnya seperti ini pakai baut 10 panjang 2 cm lebih bagus jadi baut tadi ini saya tidak punya murnya ini pasang murnya nanti jadi tujuannya ini sebagai pembatas dari gerakan klep tadi supaya tidak terlalu membuka penuh jadi ini nanti berhenti ke dinding dari pipa besinya 2N tadi ini sudah saya pasang seperti ini nanti dipasang mur sendiri sama teman-teman ini contoh saja bagian yang dipaku ini bisa didobelin pakai karet atau pakai potongan ini tadi yang penting ini gerakannya masih bebas ini bisa diperpendek lagi setujuannya hanya untuk beban ini di bagian ini luar bisa rapat tidak melengkung ketika kena beban bisa kasih contoh prosesnya kita paku saja pakai paku kecil saja sudah cukup jadi seperti ini hasil akhirnya teman-teman kalau bisa ini lebih dipersempit lagi karena ini nanti untuk pergerakan tidak menggeser dinding dari pipa besinya tadi jadi ini fungsinya untuk pengaku setelah sini pengaku ini penting jadi ini bisa dikurangin sebaiknya dikurangin ini tadi terlalu lebar jadi ini diusahakan nanti waktu membuka tidak mengenai dinding atau ini harus free tapi intinya seperti ini teman-teman bisa buat yang lebih bagus sesuai konstruksinya sendiri-sendiri hanya pada dasarnya seperti ini klep yang teman-teman tanyakan itu seperti apa klepnya jadi kita mudah saja memakai barang yang ada yaitu pakai bambu saya biasanya pakai bambu paling mudah jadi ini mudah kita buang disesuaikan besarnya dengan diameter dalam dari pipa besinya tadi jadi maksudnya harus nanti press tidak apa khawatir nanti lepas ya tadi nanti bisa diakalin dengan dipaku tadi tapi biasanya saya cukup pakai press ditekan ini bagian sini lebih lebih kecil yang sini lebih besar jadi masuknya nanti benar-benar pas jadi seperti ini konstruksi klepnya teman-teman bisa membuat yang lebih bagus lagi selamat menikmati selamat menikmati